Intro Puji Tuhan silahkan duduk cuma Tuhan yang Tuhan kasih Senang sekali ya untuk pertama kali di tahun ini bisa beribadah bersama-sama saudara Saya merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, begitu indah Bahkan bukan hanya ketika pagi hari ini kita beribadah bersama-sama Tapi di hari pertama ketika pagi hari saya datang kepada Tuhan Tanggal satu tahun ini saudara Saya merasakan kasih Tuhan itu begitu baik Tuhan itu menjama dan Tuhan meneguhkan saya Tuhan berbicara kepada saya Dan saya ingin bagikan akan firman Tuhan yang saya dapatkan pagi hari itu Di tanggal satu di tahun ini saudara Ketika secara pribadi saya datang kepada Tuhan Ya coba kita buka Alkitab kita dalam Yeskel 37 Firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema menghidupkan kembali Kita buka Yeskel 37 Yeskel pasal 37 judul perikobnya Begitu luar biasa Dikatakan kebangkitan Israel Saudara Judul perikobnya aja sudah merupakan satu berita Yang membangkitkan akan pengharapan Soalnya ketika saya membaca akan judul berikobnya kebangkitan Israel Maka satu hal yang indah Tuhan itu sedang berbicara Kepada setiap kita Israel-Israel Rohani Tuhan berbicara kepada setiap kita secara pribadi Sebagaimana Tuhan berbicara kepada saya Keterpurukan seperti apapun Kehancuran seperti apapun yang ada pada umatku Tidak akan selamanya dibiarkan Itu umatku jatuh tergelita Itu sebabnya ketika saya baca akan temanya aja Itu mendatang sebuah pengharapan yang besar Untuk tahun ini Saya berdoa saudara Saya tidak tahu pribadi lemas-pribadi pergumulan setiap kita Tapi ketika di awal tahun ini kau datang kepada Tuhan Saya percaya Tuhan selalu berbicara kepada saudara hari ini Sekata saya terpuruk apapun kondisimu Keadaan apa yang pernah mendera Pernah ada dan terjadi dalam kehidupanmu Bahkan itu kekalan, kehancuran sekalipun Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau jatuh tergelita Ada sebuah pengharapan yang besar Sebuah pengharapan yang pasti Di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Katakan amin Coba kita lihat Mulai ayat yang pertama saudara Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku Dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya Dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang Saudara roh Tuhan itu membawa Nabi Yeskel Dikatakan sebuah lembah Dan Alkitab mengatakan lembah itu penuh dengan tulang-tulang Saudara ketika Yeskel dibawa ke lembah tersebut Yeskel melihat akan tulang-tulang yang sangat banyak Tulang-tulang yang bertaburan, berkeliling, memenuhi akan lembah tersebut saudara Ketika Yeskel melihat akan hal tersebut Maka dia mengambil sebuah kesimpulan Karena penglihatan yang dia lihat mengindikasikan Bahwa mayat-mayat tersebut tidak dikubur dengan layak Bahkan saudara ketika saya renungkan Saya mencoba untuk masuk dalam kondisi itu Saya membayangkan Begitu banyak tulang-tulang yang kering saudara Jelas mereka tidak dikuburkan dengan layak saudara Tapi bahkan tubuh-tubuh mereka Orang-orang yang mati secara fisik ini Mereka akan dimakan binatang-binatang liar Ini menggambarkan kematian yang hina Karena tidak dikuburkan Saudara Saudara lihat hari ini Apa yang terjadi dengan COVID Pandemi COVID-19 Ada banyak orang yang meninggal Ketika terjangkit akan virus ini Sekalipun Tidak bisa dihantarkan Sebagaimana Yang sudah-sudah Tetapi kita melihat Mereka tetap Fisik tubuh-fisiknya dikuburkan secara layak Tapi ini yang terjadi Penglihatan Yeskel Ini menjelaskan Merupakan gambaran Kematian yang hina Dan bukan hanya itu Saudara Ketika kau membaca Akan firman Tuhan Lembah itu Penuh dengan tulang-tulang Jelas sekali ini Menjelaskan jumlah yang sangat besar Dan tentunya ini Merujuk kepada kekalahan Dalam sebuah peperangan Dimana banyak orang yang terbunuh Apa artinya buat kita hari ini Saudara ini sebuah bentuk Kehidupan Yang sebenarnya ada Di sekitar kehidupan kita Kalau hari ini Saudara Tahun ini Saudara dengar Ada begitu banyak orang-orang Bahkan orang Sekeliling memprediksikan Bahkan mereka memperkatakan Bahkan tahun ini Ada tahun yang tidak mudah Tahun ini Ada tahun yang Saran dengan kekalahan Tahun ini Ada tahun Penderitaan Kematian Satu hal Saudara Melalui kebenaran firman Tuhan-Tuhan yang Jangan ingin berbicara pada setiap kita Ini bukan sesuatu yang baru Tetapi satu hal Sebagai umat Tuhan Israel Selalu tersedia Kasih karunianya Jangan gentar hari ini Dengan apa yang orang katakan Orang prediksikan Saudara Alkitab Alkitab sendiri berkata Tidak ada sesuatu yang baru Di atas muka bumi ini Itu sebabnya Buat kita orang percaya Saudara Jangan terlalu mudah Untuk kita ini mengeluh Jangan terlalu mudah Untuk kita ini menggerutuk Karena satu hal Sebagai umat Tuhan Sebagai anak Tuhan Kalau orangnya itu bersama dengan kita Itu pasti akan selalu tersedia kemuliaan Kalau orangnya bersama dengan saudara Orang boleh memprediksikan Seorang bisa melihat Sesuatu Sebagaimana Alkitab katakan Apa yang YSK lihat Tetapi selalu tersedia Kebangkitan Di dalamnya Karena amin Beri tepuk tangan yang terbaik Buat Tuhan kita Surat coba lihat Ayat yang kedua Ia Atau Tuhan Atau roh kudus Membawa aku melihat Tulang-tulang itu Berkeliling-keliling Dan sungguh amat banyak Bertapuran di lembah itu Lihat Tulang-tulang itu Amat kering Surat dikatakan Ia atau roh Tuhan Membawa aku melihat Surat verman Tuhan Itu bagikan pedang yang bermata dua Verman Tuhan ini Ketika Verman Tuhan berkata Ia membawa YSK melihat Verman Tuhan ini bisa berbicara Menempatkan Kita Sama seperti YSK Dimana kita Anda dan saya Akan melihat Ada banyak Tulang-tulang yang kering Aku akan melihat Sepanjang perjalanan kehidupanmu Sera khusus tahun ini Mungkin kau lihat Kehancur Kematian Di sekitar kehidupan Saudara Dalam semua aspek kehidupan Apapun Yang mungkin Saudara bisa lihat Dan temukan Saudara bisa lihat Akan hal ini Atau verman Tuhan ini Berbicara kepada kita Sebagai bagian Daripada Israel Rohan Umat Tuhan Untuk kita ini Belajari kehidupan Akan orang Israel Saudara Kalau kita melihat Akan Kisah sebelumnya Yang berkaitan Dengan Firman Tuhan ini Ketika Tuhan Menunjukkan kepada Yeskiel Bahwa seperti Itulah Kondisi Daripada Bangsa Israel Yang hari itu Mereka sedang ada Di dalam masa Pembuangan Di Babel Mereka ada di Babel Karena mereka itu Meninggalkan Akan Tuhan Mereka lebih memilih Untuk mereka menyembah Berhalam belakang Akan Tuhan Nah mereka Ketika Tuhan Memperlihatkan Pada Yeskiel Tentang tulang-tulang Kering-tulang-tulang Yang mati Ya mereka ini Bangsa Israel Itu seperti Tulang mati Mereka hidup Namun jauh Di dalam diri mereka Mereka mati Tidak ada lagi Gairah Tidak ada lagi Kehidupan Keberadaan mereka Di pembuangan Sangat lama Menyebabkan Akan orang Israel Bangsa Israel Itu kehilangan Yang namanya pengharapan Untuk mereka menjadi Satu bangsa Kembali Yang dipersatukan Mereka merasa Membuat Peluang itu Sama sekali Sudah tidak ada Terlebih Mereka melihat Bangsa Babel Yang menjajah Mereka menawan Mereka tetap Menjadi bangsa Yang kuat Satu hal Ketika saya renungkan Firman Tuhan Tuhan berbicara Untuk kita ini Menjadi seperti Bangsa Israel Waktu itu Kita tidak perlu Kehilangan Nafas Untuk Engkau bisa Merasakan Mati Sudah Cukup Cukup Hilangkan Satu kata Ini dalam Kamus kehidupan Kita Yaitu Pengharapan Kalau di awal Tahun ini Engkau kehilang Pengharapan Maka di saat itu Engkau tidak Ubahnya Seperti orang mati Meskipun Faktanya Anda Masih hidup Tapi kabar Baiknya Tuhan Itu membangkitkan Setiap Anak Tuhan Di tempat ini Di mana Engkau kehilang Ini namanya Pengharapan Itu sebabnya Buka hati Setiap kita Akan firman Tuhan Saudara Ada banyak Hal yang dapat Membuat kehidupan Orang Kristen Saat ini Untuk menjadi Seperti tulang kering Mati Berserakan Dan kering Terlebih Kalau kita lihat Kondisi hari ini Kondisi perekonomian Saja Satu contoh Kita Kedepan Mulai besok Kita dua minggu Aja kita akan Masuk PSBB Dan Solo Termasuk di dalamnya Kita lihat Dunia usaha Dunia kerja Yang sedang Mengalami Masa-masa yang sulit Masa-masa ujian Sangat berat Saudara Ini semua Tentunya akan Membuat dalam Keseharian Ada begitu Banyak orang Untuk tergoda Yaitu Mati pengharapan Saudara Terlebih Kalau hari ini Berapa banyak orang Berkata Aku mau Bangkitkan imanku Aku mau kuat Tapi realitanya Kenyatanya Kehidupan Tidak berjalan Seperti yang Kita bayangkan Seperti aku Bayangkan Melamar kerja Susah Dapat kerja Sangat-sangat sulit Dengan kondisi Seperti ini Disana gagal Disini juga gagal Ada begitu Ada begitu banyak orang Dan dalam keadaan Separa Dan dalam keadaan separah Apapun Tuhan Itu sanggup Bolehkan Itu sebabnya Tuhan Ingin setiap kita Pagi hari ini Dengar akan firman Tuhan ini Dan kita menangkap Mengizinkan Roh Kudus Berbicara kepada Setiap kita Saya percaya Ada sesuatu Yang besar Kuasa Tuhan Yang akan bekerja Dalam hidup kita Ketika kita tinggalkan Ruangan ini Coba saudara Lihat Ayat yang ketiga Lalu ia Berfirman Kepadaku Hai anak manusia Dapatkah Tulang-tulang ini Dihidupkan kembali Aku menjawab Ya Tuhan Allah Engkau lah Yang mengetahui Wah Soalnya ketika Tuhan Bertanya kepada Yeskel Hai anak manusia Dapatkah Tulang-tulang ini Dihidupkan kembali Yeskel menjawab Ya Tuhan Allah Engkau lah Yang mengetahui Inilah sikap Hati yang benar Bagaimana Kalau hari ini Tuhan bertanya Kepada setiap Engkau Bagaimana Pagi hari ini Tuhan bertanya Kepada setiap Kita pribadi Lepas pribadi Tuhan bertanya Dapatkah Aku bangkitkan Akan ekonominu Aku pulihkan Bangkitkan hubungan Aku bangkitkan Pekerjaan Usaha Aku pulihkan Aku sembuhkan Kesehatan Saudara Ketika saya baca Akan apa Yesel Katakan Ya Tuhan Allah Engkau lah yang mengetahui Saya dikuatkan Ditegukan Sebenarnya menjadi persoalan Bukan seberapa besar Masalahnya Tantangannya Kondisi seburuk Apapun Yang ada Tapi yang menjadi persoalan Itu adalah Respon Sikap hati kita Apakah kita memiliki Sikap hati yang benar Sama seperti Yesel Yang berkata Ya Tuhan Allah Engkau lah yang mengetahui Sikap hati yang percaya Sikap hati yang berserah Sikap hati yang sepakat Sikap hati yang seperti ini Harus kita miliki Di tahun ini Saudara Itu sebabnya Saudara Penting sekali Untuk kita ini Mengambil Sebuah Keputusan Di tahun pujian ini Saudara Membangun Akan kedekatan Persekutuan Dengan roh kudus Karena ketika Kita kehilangan Persekutuan Dengan pribadinya Itu akan Membuat Hati kita itu Rentan Untuk ada Dalam posisi yang Salah Mengapa Karena ada Begitu banyak Kehidupan Kering pulang Kering sekitar kehidupan Ada begitu banyak Dunia katakan Yang berbicara Tentang realita Realita itu Tidak pernah bisa Mengubah firman Tuhan Tapi seharusnya Firman Tuhan Itu yang mengubah realita Dan itu Hanya akan terjadi Ketika Tuhan Menemukan Dasar Yang benar Sikap hati yang benar Yang menjadi Sebuah kondisi Yang subur Iman itu Bertumbuh Dan itu harus Ada di dalam Kehidupan Setiap kita Miliki sebuah Kerinduan Di tahun ini Bangun Kedekatanmu Persekutuanmu Dengan roh kudus Lebih lagi Itu yang akan Membuat Kita ini Dapat memiliki Sikap hati yang benar Tidak mudah Saudara Tanpa sikap hati yang benar Yeskil Di bawah Untuk melihat Tulang-tulang Yang kering Di satu lembah Dan Tuhan berkata Dapatkah Tulang-tulang ini Dihidupkan kembali Hari ini Ada begitu banyak Kemustahilan Dalam kehidupan Setiap kita Ketika Tuhan Bertanya kepada Saudara Ketika kita Tidak memiliki Sikap hati Yang benar Sangat sulit Untuk kita ini Mengalami Perkara-perkara Tuhan Saudara Satu hal Yang harus menjadi Keputusan Dalam hidup kita Apapun Keadaan Anda sekarang Janganlah Merasa bahwa Itu merupakan Situasi yang Terakhir Dan permanen Karena Tuhan Itu adalah Pribadi Yang suka Terhadap Pemulihan Tuhan itu Ada pribadi Suka Dengan yang namanya Reformasi Itu sebabnya Firman Tuhan Ini judulnya Kebangkitan Itu berbicara Tentang Tuhan itu Rindu Memulihkan Kehidupan Anda Tuhan Rindu Ada semua Reformasi Pemulihan Kebangkitan Dalam hidupmu Dalam semua aspek hidupmu Katakan amin Itu sebabnya Kalau hari ini Keadaanmu Tidak seperti yang Kau harapkan Kau mengalami Satu situasi Sulit Tapi Jangan Ambil Sebuah Pemikiran Sebuah Keputusan Bahwa Apa yang saudara Alami Situasi Yang hari ini Ada dalam hidupmu Itu merupakan Situasi terakhir Kondisi keadaan terakhir Yang akan menjadi Satu situasi Kondisi Permanen Dalam hidupmu Karena Tuhan itu Ada pribadi Yang suka Dengan Pemulihan Dia akan Pulihkan Miliki Iman Di tahun ini Di awal tahun ini Bahannya adalah Tahun Pemulihan Kebangkitan Reformasi Dalam kehidupanku Karena Tuhan Berkata Bahwa Tuhan Akan membangkitkan Israel Amen Itu yang harus ada Dalam hidup kita Saudara Nah Saudara Perhatikan Ayat yang keempat Dan selanjutnya Ayat-ayat berikutnya Menjelaskan bahwa Tuhan itu Ingin Saudara Supaya bukan hanya Keadaan kehidupan Kita berubah Tapi lebih daripada itu Tuhan itu Rindu Perubahan itu Berujung pada Pertumbuhan kehidupan Daripada kehidupan Rohani kita Sehingga benar-benar Tahun ini ketika Kita deklarasikan Menjadi tahun pujian Itu benar-benar Setiap kita itu bisa Hati kita itu Limpah dengan Syukur Hati kita itu Limpah dengan Worship Masmur kepada Tuhan Itu gak bisa dibuat-buat Saudara Nah Coba lihat Ayat yang keempat Lalu Firmanya Kepadaku Bernubuatlah Mengenai tulang-tulang ini Dan katakanlah Kepadanya Hai tulang-tulang yang kering Dengarlah Ferman Tuhan Ayat yang kelima Beginilah Ferman Tuhan Allah Kepada tulang-tulang ini Aku memberi Nafas hidup Di dalammu Supaya Kamu Hidup kembali Aku akan Memberi Urat-urat Padamu Dan menumbuhkan Daging padamu Aku akan Menutupi Kamu dengan kulit Dan memberikan Kamu nafas hidup Supaya Kamu hidup Kembali Dan kamu Akan mengetahui Bahwa Akulah Tuhan Katakan amin Saudara Ayat yang keempat Dikatakan Lalu Fermanya Kepadaku Bernubuat Tuhan Memberitahkan Kepada Yeskil Untuk Bernubuat Saudara Apa yang Tuhan Memberitahkan Kepada Yeskil Itu memberikan Sebuah Pengertian Peneguhan Kepada setiap Kita Selalu Tuhan Itu menjadikan Manusia Itu menjadi Mitra Selalu Tuhan Itu rindu Bukan hanya Memulihkan Hidup kita Tapi Tuhan Itu rindu Memakai Anda Nah Saudara Satu hal Ketika Engkau renungkan Akan Firman Tuhan Ini Lalu Firmannya Kepadaku Bernubuat Saudara Tangkap Ada sebuah Perintah Untuk kita Tidak pasif Bernubuat Untuk kita Ini aktif Artinya Kalau kita Kalau Anda Dan saya Ingin melihat Sesuatu yang besar Terjadi Dalam hidup Pemulihan Kebangkitan Terjadi Jangan Berdiam Diri Persiapkan Dirimu Jangan Apati Sekatakan Amin Ini yang harus Menjadi Keputusan Dalam kehidupan Setiap orang Yang ingin Mengalami Kebangkitan Pemulihan Tuhan Akan Mengerjakannya Tetapi Tuhan Itu akan Memakai Setiap Anda Untuk Memberikan Hidup Baru Kepada Tulang-tulang Kering Mungkin Itu ekonomi Hubungan Kesehatan Keuangan Bahkan Pelayanan Kita Kehidupan Yang kering Dan yang mati Saudara Sebagaimana Kita sudah Dengar Tahun Tahun Pujian Maka Apa yang harus Kita Lakukan Saya Percaya Ketika Pemimpin Kita Mendapatkan Akan Visi Tuhan Yang menjadi Tema Tahun 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 Pujian Saya Percaya Ada Sesuatu Yang besar Yang Tuhan Saya Letakkan Kemuliaan Dia Sediakan Nah Yang menjadi Persoalan Buat setiap Kita Kita ini Hanya sekedar Menjadi Orang Yang mendengar Menjadi Penonton Atau Kita ini Masuk Di Dalam Kalau Kita Mau Masuk Di Dalam Tentunya Kita ini Harus Aktif Itu Sebabnya Tahun Jadikan Tahun Dimana Kita ini Ngambil Keputusan Membangun Akan Worship Kita Bangun Penyembahan Kita Ketika Kita Datang Kepada Tuhan Di Rumah Dimanapun Seorang Diri Bersama Dan Keluarga Kita Atau Kita Terlebih Ibadah Seperti Ini Kita Tidak Perlu Untuk Kita Ini Merasa Kita Dibatasi Tapi Kita Ini Bersama Sama Kita Ini Bangun Akan Worship Kita Ada Sebuah Kerinduan Untuk Tahun Ini Benar-benar Menjadi Tahun Pujian Dalam Kehidupan Kita Karena Ketika Kita Bangun Worship Kita Bangun Pujian Penyebahan Kita Maka Engkau Akan Senantiasa Mengalami Yang Namanya Hadirat Engkau Mengalami Yang Namanya Kehidupan Dalam Hadirat Itu Ada Kuasa Ada Kemenangan Sehingga Sehingga Ketika Kita Melakukan Itu Semua Engkau Akan Dapat Menjadi Saluran Kehidupan Kuasanya Bagi Orang Lain Sama Seperti Yang Tuhan Perintahkan Kepada Yes Untuk Bernubah Tuhan Itu Dapat Menghidupkan Tulang-tulang Kering Tanpa Bantuan Manusia Tapi Ketika Baca Akan Firman Tuhan Satu Hal Yang Membuat Kita Itu Berkata Aku Bersuka Aku Berkairah Untuk Menjadi Saksimu Menjadi Hambamu Melayani Menjadi Mitramu Kenapa Sekalipun Tuhan Itu Bisa Menghidupkan Tulang-tulang Kering Tuhan Bantuan Manusia Tapi Kenyataannya Firman Tuhan Meneguhkan Tuhan Mau Pakai Akan Setiap Kita Anda Dan Saya Dan Itu Menjadi Keira Besar Dalam Kehidupan Setiap Kita Untuk Kita Ini Bisa Menjadi Saksi Kristus Tuhan Selalu Ingen Pakai Engkau Jangan Pernah Batasi Pemakaian Tuhan Dalam Kehidupan Kita Kita Berkata Aku Tidak Siap Aku Masih Banyak Pergumulan Aku Masih Jatuh Bangun Dalam Dosa Tidak Tersadar Jatuh Bangun Dalam Dosa Itu Menjadi Penghalang Untuk Tuhan Memakai Hidup Kita Bangkit Jangan Biarkan Untuk Jatuh Dalam Dosa Minta Tolong Rauh Kudus Datang Pada Tuhan Minta Pengampunan Tahun Ini Tahun Worship Tahun Pujian Kalau Kita Jatuh Bangun Dalam Dosa Bagaimana Kita Menjadikan Tahun Menjadi Tahun Worship Pujian Menyembahan Dalam Hidup Kita Kita Tidak Akan Pernah Bisa Worship Amen Nah Saudara Ketika Tuhan Tuhan Berfirman Kepada Yes Gail Bernubuat Dan Ayat yang K6 Itu Luar biasa Kalimat Yang terakhir Berkata Seperti Ini Kamu Akan Mengetahui Bahwa Akulah Tuhan Inilah Goal Tujuannya Ketika Tuhan Hendak Memakai Setiap Kita Ketika Tuhan Memulihkan Membangkitkan Akan Hidup Tuhan Pakai Setiap Kita Goalnya Itu Bukan Untuk Kita Membanggakan Pencapaian Kita Sehingga Kita Terbelenggu Pencapaian Tersebut Kita Merasa Kalau Dada aku Tidak Bisa Ini Semua Karena Aku Tidak Saudara Tapi Kamu Akan Mengetahui Bahwa Akulah Tuhan Tuhan Rindu Pulihkan Engkau Supaya Semua Orang Itu Tahu Bahwa Tuhan Dia Adalah Alah Hidup Ayat Yang Ketujuh Selanjutnya Lalu Aku Bernubu Seperti Perintahkan Kepadaku Dan Segera Sesudah Aku Bernubu Kedengaran Suara Suara Suatu Suara Bergerak Dan Tulang Tulang Itu Bertemu Satu Sama Lain Ayat Ketelapan Sedang Aku Mengamat Amatinya Lihat Urat Urat Ada Dan Daging Tumbuh Padanya Kemudian Kulit Menutupinya Tetapi Mereka Belum Bernafas Maka Fermanya Kepadaku Bernubu Buatlah Kepada Nafas Hidup Itu Bernubu Buatlah Hai Anak Manusia Dan Katakanlah Kepada Nafas Hidup Itu Beginilah Ferman Tuhan Allah Hai Nafas Hidup Datanglah Dari Keempat Penjuru Angin Dan Berhembus Laku Dalam Orang Orang Terpunuh Ini Supaya Mereka Hidup Kembali Lalu Aku Bernubu Seperti Diperintahkannya Kepadaku Dan Nafas Hidup Itu Masuk Kedalam Mereka Sehingga Mereka Hidup Kembali Besar Saudara Dari Kebenaran Ferman Tuhan Yang baru saja Kita baca Dua Hal Yang Diperintahkan Tuhan Dan Dua Hal Ini Dilakukan Dengan Taat Oleh Yeskil Untuk Mengubah Kematian Dan Mendatangkan Kebangkitan Nah Saudara Dua Hal Ini Harus Sama Seperti Yeskil Taat Lakukan Kita Juga Harus Lakukan Dalam Kehidupan Kita Melihat Kebangkitan Dan Kita Melihat Bagaimana Melalui Hidup Kita Tuhan Pakai Kita Nah Saudara Yang Pertama Yeskil Ini Ketika Tuhan Berkata Bernubuat Yeskil Segera Mentaati Dia Mengucapkan Akan Ferman Tuhan Ferman Tuhan Berkata Lalu Aku Yeskil Bernubuat Seperti Diperintahkan Kepadaku Nah Saudara Jangan Berlambat Lambat Ferman Berkata Lalu Aku Bernubuat Seperti Perintahkan Kepadaku Saudara Harus Memiliki Sikap Hati Saudara Saya Harus Memiliki Sikap Hati Taat Taat Itu Bukan Hanya Kita Lakukan Minta At Itu Juga Artinya Kita Tidak Menunda Nunda Saudara Ada Ferman Menjelaskan Yesus Memberikan Sebuah Perumbaman Ada Seorang Dua Orang Anak Yang Seorang Ayahnya Berkata Kepada Anak Ini Nak Lakukan Ini Anak Ini Tidak Mau Tapi Akhirnya Dia Menyesal Dan Dia Segera Melakukan Yang Berikutnya Dikatakan Anak Ini Berkata Ya Ayah Tapi Dia Tidak Lakukan Tuhan Tuhan Ingin Ketaatan Yang Tidak Menunda Kenapa Karena Ketika Kita Menunda Ada Begitu Banyak Hal Yang Hilang Saudara Bisa Kehilang Yang Momentum Saudara Kehilang Sesuatu Yang Besar Allah Itu Ada Pribadi Allah Itu Ada Pribadi Yang Bergerak Saudara Kehilangan Begitu Banyak Hal Dalam Sebuah Kegerakan Allah Ketika Allah Bergerak Maka Ada Sesuatu Yang Besar Ada Kemenangan Dan Kehidupan Itu Sebabnya Penting Sekali Ketaatan Yang Harus Ada Kehidupan Kita Kita Belajar Sama Seperti Yes Ketaatan Tanpa Penundaan Segera Dia Mentaati Dia Ucapkan Firman Tuhan Hal Yang Sama Kalau Hari Ini Tidak Perlu Tunggu Besok Kalau Hari Ini Kau Ingin Melihat Semua Kebangkitan Kemenangan Semua Pemulihan Perubahan Maka Perkatakan Perkataan Iman Perkatakan Perkataan Iman Atas Keluarga Perkatakan 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 Iman Firman Tuhan Atas Pekerjaan Atas Usahamu Atas Studymu Atas Pelayanan Jangan Perkatakan Perkataan Pesimis Terlebih Perkataan Kutuk Perkatakan Firman Tuhan Yang Membalikan Keadaan Jangan Sepakat Dengan Realita Realita Seperti Itu Tapi Firman Tuhan Ketika Kita Memperkatakan Karena Firman Tuhan Sedia Terkatakan Apa Engkau Lepaskan Di bumi Akan Terlepas Di Sorga Saudara Selakukan Pakai Otoritasmu Sebagai Anak Tuhan Sama Seperti Yes Yang Kedua Saudara Ketika Tuhan Berkata Kepada Yes Kepada Nubuat Kepada Nafas Hidup Itu Artinya Saudara Berdoa Untuk Pengurapan Roh Kudus Ketika Tuhan Berkata Bernubuat Kepada Nafas Hidup Itu Saudara Nafas Dalam Bahasa Ibraninya Itu Ditulis Dengan Ruah Ruah Ini Mempunyai Arti Roh Bukannya Sekedar Nafas Tapi Memiliki Arti Roh Yang Bisa Juga Disebut Sebagai Roh Al Saudara Hanya Roh Kudus Itu Yang Memiliki Kuasa Kebang Kita Itu Sebabnya Saya Sangat Antusias Bergeirah Untuk Mulai Besok Kita Bersama Kita Masuk Puasa 21 Hari Ayo Sama Sama Saudara Ikut Tidak Satu Orang Tidak Dapat Ikut Puasa Saudara Mungkin Berkata Aku Ya Saudara Tidak Usah Puasa Dalam Hal Arti Saudara Makan Atau Saudara Bisa Puasa Setengah Hari Tapi Saudara Aku Belum Bisa Saudara Apa yang semalama ini Saudara Tidak Bisa Lepaskan Gadget Saudara Saudara Puasa Dengan Gadget Dengan Media Sosial Seandainya Atau Saudara Puasa Dengan Apa Yang Menjadi Kelemahan Mu Saudara Juga Puasa Mengekang Just Money Tubuh Fisik Saudara Dalam Hal Makan Minum Tapi Hal Makan Yang Rohani Saudara Kenyangkan Saudara Tambah Jumlahnya Itu Luar Biasa Tahun Ini Saudara Bangun Akan Hidup Kita Ikut Puasa 21 hari Mulai Ambil Komitmen Berbahasa Roh Saudara Roh Kudus Itu yang memiliki Kuasa Kebangkitan Itu Sebabnya Penting Sekali Kita Membangun Manusia Roh Kita Dengan Apa Berbahasa Roh Karena Itu Membuat Kita Membangun Manusia Roh Kita Kapasitas Kita Semakin Besar Roh Kudus Itu Bekerja Dalam Hidup Kita Melalui Hidup Kita Firman Tuhan Dalam Zakaria Pasal Yang keempat Yang ke enam Itu Meneguhkan Sekali Berkata Seperti Ini Firman Tuhan Bukan Dengan Kepal Kasaan Dan Bukan Dengan Kekuatan Melainkan Dengan Roh Firman Tuhan Semesta Alam Bukan Dengan Kekuatan Melainkan Roh Kudus Setiap Kita Ini Akan Mengalami Pemulihan Tentunya Ketika Kita Ini Berdoa Mengalami Kuasa Roh Kudus Roh Alam Pengurap Dan Itu Yang Membangkitkan Kehidupan Kita Membangkitkan Manusia Roh Kita Membawa Kita Bangkit Dari Lembah Kekeringan Kekeringan Apa Lembah Keringan Apa Yang Melandakan Hidup Bangkit Bangun Manusia Roh Kita Ayat Yang Kesebelas Sampai Yang Kepatbelas Yang Terakhir Katakan Seperti Ini Firmanya Kepadaku He Anak Manusia Tulang Tulang Ini Adalah Seluruh Kaum Israel Sungguh Mereka Sendiri Mengatakan Tulang Tulang Kami Sudah Menjadi Kering Dan Pengharapan Kami Sudah Lenyap Kami Sudah Hilang Oleh Sebab Itu Bernubu Atelah Dan Katakan Lah Kepada Mereka Beginilah Ferman Tuhan Alam Sungguh Aku Membuka Kubur Kubur Dan Membangkitkan Kamu Hei Umatku Dari Dalamnya Dan Aku Akan Membawa Kamu Ketanah Israel Dan Kamu Akan Mengetahui Bahwa Akulah Tuhan Pada Saat Aku Membuka Kubur Kubur Dan Membangkitkan Kamu Hei Umatku Dari Dalamnya Aku Akan Memberikan Roku Kedalammu Sehingga Kamu Hidup Kembali Dan Aku Akan Membiarkan Kamu Tinggal Di Tanahmu Dan Kamu Akan Mengetahui Bahwa Aku Tuhan Yang Mengatakannya Dan Membuatnya Demikian Firman Tuhan Saudara Firman Tuhan Menjelaskan Dua Pemulihan Yang Tuhan Kerjakan Di Dalam Kehidupan Dua Pemulihan Tuhan Kerjakan Dalam Kehidupan Akan Israel Secara Fisik Yang Pertama Ada Pemulihan Fisik Hal Yang Sama Tuhan Akan Kerjakan Pemulihan Fisik Dalam Kehidupan Setiap Kita Kesehatan Kita Hubungan Keuangan Pekerjaan Usaha Itu Kerinduan Tuhan Itu Ada Merencana Tuhan Untuk Tuhan Melakukan Satu Karya Pemulihan Dalam Kehidupan Kita Nah Saudara Kebenaran Verma Tuhan Menjelaskan Tuhan Itu Menjanjikan Pemulihan Tanah Dan Eksistensi Israel Itu Sebagai Suatu Bangsa Nah Kalau saudara Lihat Kebenaran Verma Tuhan Ini Penggabungan Tulang-tulang Kering Yang Dihidupkan Yang Dulu Terpisah Terserak Tercerebre Mereka Mereka Bertemu Satu Dengan Nilainya Bahkan Dikatakan Tumbuh Urat Tumbuh Dake Yang Menyatukan Mereka Saudara Perhatikan Saudara Ayat Yang Kesebelas Bagaimana Israel Secara Fisik Berkata Tulang-tulang Kami Sudah menjadi Kering Dan Pengharapan Kami Sudah Lenyap Kami Sudah Hilang Saudara Bangsa Israel Secara Fisik Ya Secara Jasmani Mereka Telah Tercerebre Bukan Dalam Kurun Waktu Yang Lama Tapi Mereka Tercerebre Mereka Terpisah Ada Yang Masih Tinggal Di Tanah Yudah Dalam Jumlah Yang Sedikit Minim Dan Mereka Golongan Orang-orang Tua Golongan Orang-orang Yang Tidak Berdaya Yang Lain Tercerebre Ada Yang Di Mesir Ada Yang Sebagian Besar Ada Di Pembuangan Itu Sebabnya Mereka Tidak Lagi Memiliki Yang Namanya Pengharapan Untuk Dipulihkan Disatukan Kembali Sehingga Ketika Tuhan Berkata Di Ayat Yang Kedua Belas Aku Akan Membawa Kamu Ketanah Israel Bagi Mereka Itu Sesuatu Yang Mustahil Saudara Saudara Dari Sini Kita Bisa Melihat Kesesakan Yang Dialami Oleh Bangsa Israel Itu Sudah Benar Benar Ada Satu Kondisi Yang Benar Benar Tanpa Harapan Kekuatan Manusia Itu Tidak Mungkin Akan Sanggup Memulihkan Kondisi Bangsa Tertab Tertawan Dan Lemah Ini Kalau Ada Di Antara Saudara Hari Ini Engkau Ada Satu Kondisi Sama Seperti Bangsa Israel Dengar Tuhan Itu Sanggup Dan Janjinya Tidak Peragakal Saudara Lihat Bagaimana Bangsa Itu Akhirnya Dipulihkan Kembali Menjadi Satu Bangsa Di Israel Bahkan Kalau Lihat Hari Ini Lihat Bagaimana Ketika Bangsa Israel Menjadi Satu Bangsa Kembali Tahun Berapa Sekitar 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 Hampir 70 Tahun Mereka Terpisah Pisah Mereka Dibinasakan Mereka Coba Berang Akhirnya Mereka Kembali Apakah Persoalan Permasalahan Hari ini Sarjas Mane Terlalu Berat Lebih Berat Lebih Mustahil Daripada Kondisi Israel Secara Fisik Sehingga Saudara Tidak Memiliki Pengharapan Tapi Satu Hal Kebenaran Firman Tuhan Tuhan Itu Dapat Melakukan Dimanapun Dan Dalam Keadaan Separa Apapun Tahun Ini Minta Roh Kudus Menghidupkan Kembali Tulang Tulang Yang Sudah Kering Akibat Semangat Hidup Yang Patah Jangan Biarkan Itu Tetap Ada Dalam Kehidupan Itu Itu Yang Tuhan Mereka Kerjakan Yang Kedua Sama Seperti Yang Tuhan Kerjakan Dalam Kehidupan Israel Pemulihan Spiritual Saudara Apa Yang Pernah Terjadi Dalam Kehidupan Bangsa Israel Secara Fisik Kekalahan Peran Pembuangan Sebenarnya Itu Merupakan Akibat Kebobrokan Spiritual Akan Mereka Ketika Mereka Berjinah Dan Mereka Meninggalkan Membelakang Yakan Tuhan Tapi Satu Hal Kebenaran Firman Tuhan Menjelaskan Ketika Tuhan Ingin Memulihkan Bangsa Israel Dia Bukan Memulihkan Secara Fisik Tapi Dia Juga Memulihkan Yang Paling Esensial Daripada Kehidupan Akan Umat Tuhan Itu Kehidupan Rohanenya Spiritualitas Hal Yang Sama Dalam Kehidupan Kita Saat ini Saudara Jangan Hanya Hari ini Fokus Datang Kepada Tuhan Dengan Membawa Pergumulan Persoalan Permasalahan Fisik Jasmani Fokus Hanya Mengingini Pemulihan Bersifat Jasmani Itu Sudah Ada Dalam Keagenda Tuhan Tapi Kalau Tuhan Mau Pulihkan Jasmani Ketahuilah Tuhan Juga Akan Pulihkan Esensi Itu Pasti Yang Rohanen Ketika Pemulihan Yang Menyeluruh Terjadi Yang Rohanen Yang Jasmani Itu Yang Akan Membawa Satu Situasi Itu Berubah 180 Derajat Tulang Tulang Kering Terpisah Yang Sudah Tidak Ada Kehidupan Itu Dikatakan Airnya Bukan Yang Bersatu Hidup Tapi Dikatakan Mereka Menjadi Satu Tentara Yang Besar Inilah Yang Tuhan Mekerjakan Pemulihan Dalam Kehidupan Setiap Kita Umar Tuhan Di Tempat Ini Bangkit Sebuah Generasi Ilahi Tentara Tentara Allah Yang Besar Itu Saya Saudara Dan Keluarga Kita Amin Ini Harus Terjadi Jangan Fokus Sanya Dengan Yang Jasmani Kita Jasmani Sudah Terima Kita Berkata Sudah Selesai Tidak Seperti Itu Tuhan Ingin Bangkitkan Kita Menjadi Tentara Tentara Allah Yang Dimana Kita Sanggup Untuk Kita Meraih Kemenangan Demi Kemenangan Berikutnya Bukan Lagi Dibangkit Dari Kematian Dan Mengalami Kekalahan Demi Kekalahan Berikutnya Tidak Seperti Itu Sa Unando Step Kita Bisa Pahin Berit Dari Termas Polak Lip schw�綿 Terima kasih.